Selamat sore semuanya, suara yang indah ini. Mari kita bicara tentang filter. Penting, filter. Filter penting. Oke, jadi apa sih pentingnya filter? Apa peranannya filter? Kenapa sih mau disesplositi dibahas segala? Apaan sih filter? Jadi filter itu fungsi untuk menjari kotoran-kotoran yang dihasilkan ataupun ditinggalkan oleh hewan-hewan yang kita pelihara. Contoh kotoran-kotoran itu adalah tai dan sisa-sisa makanan yang nggak mereka makan. Oke, jadi di dalam filter itu kita berusaha untuk memelihara bakteri-bakteri baik yang fungsinya untuk mengurangi zat-zat amoniak dan zat-zat lain yang beracun bagi hewan kita. Nah, begitulah penjelasan singkatnya ya. Nah, baiklah. Contohnya ini ada filter di kolam ini. Ini ikan gue udah gue pindahin semua nih dari kemarin nih. Udah pindah ke kolam semua. Nah, jadi filter ini, filter ini tuh ya sederhana lah bikinnya. Ini lu cuma liat aja, cuma ember. Cuma ember, gue bolongin pinggirnya. Terus gue kasih pohon. Dalamnya... Ya, cuma ember gue bolongin. Cuma ember gue bolongin. Dalamnya gue isi koral. Terus gue kasih pohon. Pohon juga buat iseng-iseng doang. Sebenernya nggak perlu ada. Kalaupun ada juga... Ya, ada nggak ada nggak masalah sih pohon dalam filter mah. Cuma ini kan gue ceritanya mau bikin aquaponik. Ya, ya bakal gue bahas video selanjutnya lah. Video-video selanjutnya lah. Sorry, bahasnya gue belepotan. Beri gue waktu sebentar. Oke, jadi aquaponik bakal gue bahas di video-video selanjutnya. Nggak bakal gue bahas sekarang. Tapi ini intinya konsep aquaponik beginilah. Apa aquaculture digabung sama hidroponik. Jadi, filter ini... Di dalam koral ini tuh ada banyak bakteri-bakteri baik yang mengurai zat-zat kotor yang dihasilkan oleh kura-kura yang ada di sini dan ikan-ikan yang ada di sini. Nah, jadi dari amoniak diolah jadi nitrit. Amoniak dan nitrit itu beracun buat kura-kura kita. Jadi, harus diurai sama bakteri itu dari amoniak menjadi nitrit lalu menjadi nitrat. Nitrat itu tidak beracun. Maka, kalau misalnya nggak ada pohon itu juga nggak apa-apa. Pohon itu kan nyaring menyerap nitrat untuk pertumbuhannya. Jadi, kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Soalnya nitrat itu nggak beracun. Kalau masuk lagi ke air itu juga nggak apa-apa. Nggak beracun, nggak membahayakan hewan kita. Nah, jadi... Eh, pegel ya. Aduh, bentar. Nanti-tangan pegel banget. Jadi, itulah fungsi filter sebenarnya. Sebenarnya filter yang bagus tuh nggak harus mahal. Nggak usah sampai berjuta-juta, harus nggak usah sampai bagaimana. Lu bikin sini di rumah bisa kok. Cuma modal ember, beli supermarket tuh lu bolong-bolongin pakai bor. Terus abis lu isi batu seplit, terus lu kasih kasa atasnya. Udah jadi. Jadi fungsi. Jadi itu yang penting sebenarnya ada kasa dan batu-batu yang... Jadi batu-batu itu fungsinya untuk menampung bakteri-bakteri ya. Jadi begitu airnya lewatin batu-batu itu, bakteri-bakteri itu ngurai dan begitu kuat lagi udah bersih. Nah, fungsi kasanya itu untuk menyaring zat-zat padat yang ada gitu. Misalnya kayak tai kan ada zat padatnya. Itu tuh nggak mungkin diurai sama bakteri gitu, itu butuh waktu lama. Jadi zat padatnya itu harus kita saring lagi, nanti beberapa kali-sekali mesti kita siremin lah. Kita buang gitu zat padatnya, kalau nggak menghambat aliran airnya. Nah jadi, ya sekian lah video gue tentang filter ya. Kalian udah ngerti lah intinya maksudnya filter tuh buat apa? Filter tuh cara bikinnya gimana? Cuma ember di bolong-bolong ini sih batu split, atasnya taruh kasa, pasang pompa, airnya masukin situ. Udah gitu ya, intinya bikinnya gitu ya. Itu yang murah. Kalau mau mahal terserah. Selama ini sih gue bikin murah, bekerja dengan sangat baik buat gue ya. Jadi itulah sekian lah video tentang filter. Ada pertanyaan silahkan tulis di komen, gue akan jawab sebisa mungkin kalau gue inget. Terus ya udah, sekian lah video gue, da-da. Terima kasih.